Nah ini kita shoot dari sini terasnya sangat bagus sekali ini sahabat-sahabatnya Wah nih Mutiara itu ada dua, mutiara daun sama bunga Kalau untuk anggrek pakai yang bunga Pakai yang bunga Seberapa bu banyaknya? Terus kalau misalnya ada tamu bawa anak kecil itu Terus di putas Nah itulah yang sedih benar Nggak dikasih tulisan aja bu Dilarang bawa anak kecil gitu Halo sahabat-sahabat teman Buspita Salam sehat, salam waras untuk kita semua Nah ini Ini masih di Kabupaten Lampung, Pengah Kita silaturahim di tempat Ibu Herni Ini di depan rumah beliau Di teras ini Wah anggreknya Ini banyak sekali nih sahabat-sahabat ini Ada yang ditempel Ada yang digantung Ada yang di Apa itu yang dipegang Ibu ya Di dalam pot Nah Assalamualaikum Ibu Ya waalaikumsalam Sehat-sehat ya bu Alhamdulillah sehat Nah ini saya lewat ini bu Anggreknya banyak banget ini indah ini Dari kapan bu Herni ini? Senang anggrek? Saya hobi anggrek itu udah sekitar 2 tahun Oh 2 tahun ini Iya Kenapa kok milihnya anggrek? Ya karena kalau anggrek itu Kalau berbunga, bunganya indah sekali Indah ya Berapa lama sih bu bunganya ini bu? Ini kalau dari nanam kecil sampai berbunga Emang lama Paling cepat 8 bulan 8 bulan Oh baru bisa berbunga Terus ini kok naroknya kok di teras? Nggak apa ya bahasa indonesianya itu? Nggak kena sinar? Nggak kena sinar? Iya karena kalau anggrek itu Itu suasananya itu tergantung dari awalnya dulu Kalau misalnya dulu dari awal Anggrek ini di tempat yang nggak panas Maka selanjutnya di tempat yang nggak panas terus Kalau misalnya dia dipindah ke tempat yang panas Itu adaptasinya bisa mati dulu Nanti baru tumbuh lagi Jadi kalau anggrek itu yang benar-benarnya Itu setengah dapat sinar mataharinya Kalau misalnya sudah Kena sinar matahari pagi Berarti sorenya nggak Nah kalau ini Karena di teras ini Sinarnya sore Jadi kalau pagi nggak kena Jadi kenanya sore Jadi tetap kena sinar Tapi setengahnya aja nggak sehari Nah ibu pinter gini Ilmunya dari mana ini? Ya ilmunya kalau pas beli anggrek itu Tanya sama yang jual Oh ini cara nanemnya kayak mana Jadi ini medianya cuma Pakai sama arang Jadi tidak ada tanahnya Pakai sama arang Dicampur Bisa ditambah dengan serabut kelapa Serabut kelapa ya ibu Ini ada pakisnya juga ini Tunasnya juga banyak ini Ini dirawati ibu sudah 2 tahun ini Iya Dari kecil-kecil Iya Tuh Wah Ini yang disini ini Ceritanya ini pernah jatuh nih Sahabat-sahabat Kena angin ini Jadi patah semua buahnya Jadi patah semuanya Terus Wah Ini buktinya ya Ini dulu Bunga semua itu Ini bunga semua bu ya Iya Jadi satu batang ini bisa sampai 30 30 kuntum ya 30 kuntum Terus nyabang lagi Ini satu batang bisa nyabang 3 Apa rahasianya bisa begitu bu? Rahasianya apa ya? Apa ada obat-obat Atau ada Cairan-cairan Kalau kebetulan saya tuh gak pernah pakai cairan Paling kalau ngasih pupuk itu cuma mutiara Itu aja Oh NPK ya Yang biru itu bu Tapi kan mutiara itu ada 2 Mutiara daun Sama bunga Kalau untuk anggrek Pakai yang bunga Pakai yang bunga Mutiara yang bunga Seberapa bu Banyaknya? Ya banyaknya gak banyak-banyak Paling 10 butir 10 butir aja ya Ditaruh di samping akarnya Jangan nempel Jangan nempel Baik Bu Herney ini Kalau beli anggrek Di sini aja Di Lampung aja Atau online? Di Lampung aja Di Lampung aja Belum pernah beli online nih bu? Pernah nih sekali Tapi Pada mati malahan Pada mati ya Sesuai gak bu Dengan foto video? Kalau beli online? Ya kalau beli itu kan Kecil Belum pernah yang bunga gitu Besar-besar ya Jadi kalau Dipoto bunganya Bagus gitu Kebetulan sampai sekarang Belum pernah bunga Tapi mati Mati Jadi gak tau Aslinya benar apa enggak Oh Nah terus kalau ini Nyiramnya bu Berapa hari sekali bu ini bu? Kalau yang benar Benarnya 2 hari sekali Tapi ini kadang ya Seminggu sekali Se sempatnya Sibuk ya bu Erney ya? Iya Ngajar atau Dinas gimana bu? Ngajar Oh bu guru ya? Iya Wah jadi 90% yang saya wawancara bu Itu bu guru loh bu Apa karena bu guru itu Telaten ya? Sabar ya? Ya kalau ini ya karena Hobi aja Hobi ya Karena kalau agria itu kan Berbunga gitu loh Beda dengan aglo Kalau aglo itu kan Daun Jadi kurang Kurang indah Kurang indah Sesuai selera lah bu ya Iya Nah kalau yang disini Ini cuma ditempel ini ya bu ya Ini ditempel sudah berapa lama bu Yang disini bu? Ya sekitar 1 tahun Akarnya udah Iya akarnya nih ya Nama-namanya ibu tahu ini? Anggrek apa Anggrek apa? Ini katelia Oh ini katelia Ini dendro Dendro ya Itu namanya bantimurung ibu Ini ya? Iya dendro bantimurung Ini malah asli Belum kawinan gitu ya Adanya di kampung-kampung Ini ya Ini Anggrek sejuta umat ibu Di kampung banyak sekali Sayangnya di kampung Bantimurung ini kalau gak salah Silangan tahun 80-an itu bu Kalau tidak salah Ini ya Ini dipanaskan ya Gak apa-apa bu Anggrek bulannya ya Ya kalau ini Mulai panas Dari jam 12 sampai sore Kalau matahari pagi bu Dari teras rumahnya ibu ini Ini sebelah mana bu Matahari pagi Dari belakang Jadi gak kena sinar ini Oh gak kena ya Jadi jam 12 kesini ya Iya Dan menandakan saya Silaturahim tempat bu Erni ini Di atas jam 12 ini Sahabat-sahabat ya Wah ini Ini mempercantik Halaman atau teras rumah ini Sahabat-sahabat Kalau ada yang Ingin Dan ternyata azan nih bu Kita berhenti sebentar ini Bu Manfaatnya ini apa sih bu ini bu Kok ngerawat Anggrek ini Buat capek-capek aja ini Ya manfaatnya Kepuasan aja Bangga Bangga ya Karena bunganya di indah Jadi kalau anggrek itu pokoknya bunganya indah gitu Jadi buat seneng ya bu Happy ya Jadi kalau pulang sekolah capek-capek Melihat bunga Hilang capeknya Nah anggrek bulannya itu Perajatoh itu Ibu sedih apa Biasa-biasa aja Ya sedih Sampai patah-patah Jadi bunganya masih lebet-lebetnya Dulu patah semua Jadi ada tragedi Terus itu yang belakangnya juga kuning Terus kalau misalnya ada tamu Bawa anak kecil itu Terus di Putas Wah Nah itulah ya sedih bener Gak dikasih tulisan aja bu Dilarang bawa anak kecil gitu Masa tamu dibawa Boleh bawa anak kecil Gak boleh ya bu ya Gak sopa juga ya Kalau hamanya apa bu ini bu Kalau di teras rumah gini Ada gak bu hamanya Selain semut Ya semut ya Semut aja ya Semut sama serbuk Kadangan putih-putih itu Oh cabuk ya Jadi untuk menghilangkan cabuk itu Baku yang ada di rokok itu Oh di rendah pakai air Iya Nah nanti airnya disemprotin Hilang Langsung hilang bu ya Oh putih-putihnya itu bisa hilang Berapa hari sekali bu Ya kalau pas ada cabuknya aja Disemprot sekali Pas ada ya Wah ini tips ini Dari bu Harni Herni Herty apa Herni ya bu Herni Jadi tips dari bu Harni ini Kalau ngilangin cabuk yang sangat sederhana Menggunakan tembakau Bapaknya ngerokok bu Iya Enggak ya Woh Ngerokok jadi Rokoknya bapaknya diambil Jadi untuk Anu ya Oh Ibu gak pengen beli anggrek lagi bu Yang keriting Bulan gitu Kalau sekarang udah enggak Ngurusin yang ada juga Sudah capek Sudah capek ya Oh ini aja udah cukup ya Ini yang di depan Yang di depan aja nih Sahabat-sahabat nih Wah Ini anggrek tanah loh itu Ini kan sampai gak agak urus Gini Ini harusnya diikat ya bu ya Sudah nempel di Dulu-dulu memang seneng anggrek bu Apa baru 2 tahun ini aja Ya kalau dulu cuma seneng liat aja Tapi belum ngerawat Lah kok langsung berani Nanem gitu Karena kebetulan di Bandar Jaya itu tempat deket Tugas sana itu kan Ada namanya ratu anggrek Oh ratu anggrek Oh jadi karena main kesana Itu baru terus Punya inisiatif beli Yaitu mulai dari Langsung berani bu ya Menurut bu Herni Susah apa mudah ngerawat anggrek Kalau dibilang Susah ya sebenernya mudah Tapi kalau dibilang mudah Ya susah Karena Anggrek itu ya Susah-susah enak lah Susah mana Ngerawat anak bu Sama anggrek Beda bu ya Ya beda Beda ya Anggrek itu mahal atau murah bu Anggrek itu ya ada yang mahal Ada yang murah Kalau yang murah Ya Lima puluhan ribu Bisa dapet Tapi kalau yang mahal Ya puluhan juta Sudah pernah liat ibu Anggrek puluhan juta Kalau liat Pernah sih Pernah ya Tapi kalau beli enggak Enggak ya Eman-eman bu Eman-eman Nanti mati Anggrek itu bu Terakhir nih bu Anggrek macan itu Sudah pernah berbunga Belum Belum ya Katanya 10 tahun 10 tahun Belum tentu juga ibu Iya Iya Itu baru Satu tahun Wah Berarti masih nunggu lama ibu Sering liat Anu ibu Perawatan anggrek Di facebook Atau di youtube Enggak ya Jadi ilmunya Cuman otodidak aja ini ya Iya Tanya-tanya sama penjual ya Nah nanti saya izin Videonya saya Tampilkan ini Di taman puspita Belum pernah liat Taman puspita ya ibu ya Nah nanti Ini Apa ya Sodakoh ilmunya ibu ini Merawat anggrek Di teras rumah Begini Mempercantik ini Diizinkan bu ya Boleh ya Nanti ibu juga Nonton videonya Sambil Santai Beserta keluarga Dan ketawa-ketawa Wah Aku begini Ternyata Terima kasih banyak bu Sehat susah selalu Buat ibu Beserta keluarga ya Nah itu saja Sahabat-sahabat Taman puspita Semoga bermanfaat Pengalaman dari Bu Herni ini ya Merawat anggrek Mudah-mudah Gampang Merawat anggrenya ini Nah ini Kita shoot dari sini Terasnya sangat Bagus sekali Ini sahabat-sahabat ya Wah Ini Semoga bermanfaat Sehat susah selalu Untuk kita bersama Dan Salam